Besti 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 bikin lapar hadir lagi dengan menu-menu super endol untuk menemani hari Kamis Besti semula. Mulai dari mie chili oil yang lagi viral di daerah Tebet, berbagai menu olahan ikan gurame, bak mie godok jawa yang dijual di cafe hits, nasi goreng Aceh yang bumbunya super otentik, sampai martabak nikmat yang udah jualan lebih dari 35 tahun. Pokoknya semuanya lengkap, hanya ada dibikin lapar, lapar terus. Halo. Hai. Lihat dong, kualinya buat ngegoreng gue bisa loh ini loh. Benar. Sekali ngaduk buat berapa porsi nih? 30 porsi. 30 porsi. Masaknya nih ya, kalau Besti bisa lihat, dia masaknya tuh pakai areng ya. Ini rasanya apa aja sih? Untuk varian apa aja. Ini ada nasi goreng kambing. Kambing ada. Oh ini nasi goreng kambing, nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing juga ada. Nah bedanya nasi goreng kita sama nasi goreng lain, kita punya toppingnya kan. Pakai topping apa tuh? Oh pakai topping apa tuh? Ada ayam, kayak pinis padang, ada ayamnya, ada ikannya. Oke Besti, kalau gitu kita pesen nasi goreng kambingnya, kita tunggu ya. Kita tunggu di meja ya, nggak pakai lama. Ini dia menu andalan di sini. Nasi goreng kambing komplit dan juga mie kepiting Aceh. Uh lala, membunca banget kan Besti? Pertama-tama kita masukin bawang putih, bawang merah, dan daun bawang ke wajan yang udah panas. Baru deh kita masukin bubuk otentik yang dibawa langsung dari Aceh loh Besti. Setelah diaduk-aduk, kita masukin nasinya untuk digoreng. Uh liat nih Besti, nasi gorengnya dimasak di wajan segede ini. Terus dibalik-balik biar merata ya. Jangan lupa ditambah bumbunya sesuai porsi. Kecap. Lanjut diaduk-aduk sampai matang. Baru kita masukin daun bawang lagi. Oke Besti, sekarang kita siapin wajan agak kecil untuk masak topinya, yaitu daging kambing. Nah, kalau daging kambingnya udah mateng, baru deh nasi goreng yang udah mateng tadi. Kita goreng lagi bareng sama daging kambingnya. Terakhir, kasih topping berupa kacang, ikan asin, udang, ayam, cumi, dan juga ikan tongkol. Ini nasi goreng termewah yang benah, aku cobain. Ini kan sudah nasi goreng kambing, tapi toppingnya banyak banget. Langsung aja kita cobain dulu ya, originalnya. Nasinya dari Aceh langsung ya, cobain. Langsung aja Besti, Alden dan Sinyo lahap banget makan nasi goreng kambing komplitnya nih. Ini kalau Aceh turun pangnya berasa banget ya, dari wanginya aja udah kecium banget. Mari kita santap ya, lauk-lauknya Besti. Udangnya juga gede ya. Ngontok tuh. Ngontok. Cocol pakai sambalnya nih, bumbu. Bumbunya ya. Pakai saus ini makin manget, hot. Mantep banget. Dan sambalnya enak ya, dia waduh. Ini saus enak banget loh. Bener-bener pekat dan berbumbu. Wangi rempahnya langsung kecium banget aromanya Besti. Ditambah emping, jadi makin lengkap. Ambilnya kelihatan ya, masih bumbu. Sekarang mau campurin pakai acara-acaranya ini ya. Biar makin seger. Memangin seger, buh. Warna nasi gorengnya juga menyala banget nih Besti. Menyatu padu, segala rasa jadi makin nikmat. Nasinya juara, lauknya komplit. Banget, hot kalau kata orang Aceh. Enak banget sih, Pak. Banget, hot, hot. Lauknya yang komplit juga bikin Alden dan Sinyo puas banget makannya Besti. Lanjut, ada mie kepiting Acehnya di Besti. Kita masak dulu kepitingnya bareng beberapa sayuran, seperti tomat, kol, dan juga daun bawang. Kita aduk-aduk ditambahin bumbu khas Acehnya Besti. Jangan lupa tambah sedikit air biar makin meresap bumbunya. Setelah itu, masukin mie kuningnya ya Besti. Dan aduk-aduk lagi biar bumbunya meresap dengan sempurna. Dan kita tutup dulu selama kurang lebih 5 menit sampai mendidih dan matang. Ditambah garnis seperti toge dan juga seledri. Plus disiram air gula sedikit juga Besti. Nah, kalau harumnya udah semerbak, saatnya kita plating dan siap dimakan. Ini aku juga pengen penasaran ya. Penasaran sama mie Aceh kepiting. Wow, bumbunya kental banget Besti. Rasa pas masuk ke mulut, sedikit lebih pedas karena bumbunya ini. Wah, asli jujur Besti ini gak tau lagi ya pakai rempah-rempah kayak gimana. Tapi ini lebih berasa banget ya kalau mie-nya ya. Sama ini agak sedikit lebih spicy. Bener, lebih spicy ya. Ada kayak merica-merica dan pedes-pedes gitu ya. Di lain sisi, ini teksturnya juga nice banget. Nyemek dan juga mie-nya gak kelembekan. Kepitingnya juga fresh dan endol banget loh Besti. Kepitingnya walaupun ukurannya gak besar ya, Cuma dagingnya bener-bener padat ya. Dan juga fresh sih menurut aku ini. Pokoknya juara banget masakan-masakan Aceh di sini. Semuanya bener-bener komplit. Kita nyobain makanan Aceh, kayaknya kalau kopinya gak disobain. Bener. Karena ini kopinya unik ya. Dia terinspirasi dari pangawan Aceh. Tekumar. Jadi ini topinya gitu loh, bentukannya. Kebalik. Kebalik ya. Jadi misalabim. Kok gue gak keluar-kebal ya? Ini tiap ya. Ini tiap. Oh bisa yuk. Ditempelin gini bener-bener sampe kecepit di pinggirnya. Ini kalau mau ngetes nih seberapa kita hipertensi bisanya. Sabar gak nih? Duh, keluar ya. Kok dia banyak banget ya? Enak banget sih kopinya ya. Dia berasa banget kopi susu. Enak banget, betul. Jadi dia ada dua variasi juga. Ini yang mau dingin, es. Ini yang panas. Oke, langsung aja kita ratingnya. Untuk nasi goreng dan mie Aceh daus yang ada di Cepaka Putih. Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah... Sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai-sampai. Terima kasih.